Pura-pura tahu fisika Ada banyak kesennya Ada materi belajar fisika Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Ketemu lagi dengan saya Ibu Santi di Youtube channel Pura-pura tahu fisika Kabarnya di rumah, mudah-mudahan dalam sehat walafiat ya Kita mulai untuk materi hari ini ya Siapkan dulu peralatannya, alat tulis, buku, kalkulator, dan lain-lain ya Belum kita mulai Oke, materi pandangan kita hari ini Kita akan mempelajari tentang cara menentukan sudut polarisasi suatu zat ya Masih di dalam materi gelombang cahaya Sebelum kita simak videonya, jangan lupa di-like dan di-subscribe ya Oke, terima kasih Yuk kita lanjut ke soalnya Oke, kita simak soalnya ya Sudut kritis cahaya suatu zat adalah 37 derajat Dimana sin 37, 0,6 Hitunglah sudut polarisasi untuk zat tersebut Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasannya Kita simak dulu lagunya ya Mengenai polarisasi Polarisasi cahaya Ada bersamaannya Ines, bios, medium, cahaya datang Perines, medium, cahaya terbiasa Sama dengan tan sudut pantu Oke, dari lagu yang sudah kita dengarkan barusan ya Dapat kita tulis ya Sudut polarisasi suatu zat dirumuskan Tan IP Sama dengan NA dibagi dengan NU Dimana ya, yang dimaksud dengan NA itu adalah Indeks bias suatu zat ya Dari cahaya datang Kemudian NU itu adalah indeks bias udara ya Kemudian IP itu adalah sudut polarisasi Oke, dari soal di atas ya Kita bisa buat Diketahui 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 adalah sudut kritis Sudut kritis itu ya Disimbolkan dengan IKA IKA tadi ya Sudah diketahui Sudah di 37 derajat Oke Diketahui tadi sudut IKA ya 30 derajat Kita kasih keterangan disini Kita kasih keterangan disini IKA tadi adalah Sudut kritis Nah, kemudian tadi juga diketahui SIN 37 Kita langsung aja buat Disini ya Dimana SIN 37 derajat Sama dengan Ya, 0,6 Kemudian apalagi yang diketahui tadi ya Ada udara ya Jadi, indeks bias udara Indeks bias itu disimbolkan dengan N kecil Indeks bias udara tadi kita simbolkan dengan NU Yaitu sudah ada ya Di indeks bias itu tabelnya Udara itu adalah 1 Diketahui berarti Kemudian ditanya Nah, ini tadi sudah diketahui Sekarang kita buat ditanya Dit titik 2 Ditanya tadi adalah Sudut polarisasi Sudut polarisasi itu yang Disimbolkan dengan IP I kecil P Sama dengan Nah Oke, sekarang kita jawab ya Dari rumus Sudut polarisasi tadi ya Dimana tadi sudut polarisasi adalah Tan Iya, tan IP Sama dengan NA Dibagi dengan NU Nah Kita cek Berdasarkan ini tadi rumus Tadi yang diketahui Nah Yang diketahui Bahwa IP ditanya Kemudian NU ada Yang tidak ada adalah NA Sekarang kita cari dulu NA Berapa Oke, kita lanjut Mencari Mencari NA ya Nah Kita mencari NA tadi Dengan menggunakan Rumus Sudut Kritis Rumus Sudut Kritis Dimana rumus Sudut Kritis adalah Sin Ika Ika tadi simbol Dari Sudut Kritis ya Sama dengan NU Dibagi Dengan NA Ini adalah Rumus Untuk Sudut Kritis Jadi Kita masukkan Tadi berdasarkan Yang diketahui Ika sudah ada 37 derajat Jadi Sin 37 derajat Sama dengan NU Tadi 1 Nah Per NA Nah Sin 37 tadi Disini sudah ada 0,6 Jadi 0,6 Sama dengan 1 Dibagi NA Berarti NA Sama dengan Ini Gali silang Kita tukar tempat Nanti 1 Per 0 6 Jadi NA Sama dengan 1 Dibagi 0,6 Itu sama Itu sama Juga Artinya dengan 1 6 Per 10 Jadi NA Ini sama Dengan Kalau kita Putarkan Jadi 10 Per 6 Kita sudah Dapat Ininya Indeks Bias Untuk Cahaya Datangnya Kalau sudah Dapat Kita akan Lanjut Menghitung IP Atau Sudut Polarisasi Kita lanjut Dari Rumus Dari Rumus Sudut Polarisasi Sudut Polarisasi Yang sudah Dibicarakan Sebelumnya Sebelum kita Membahas Soal Tadi Bahwa Rumusnya Tan IP Jadi IP Indeks Jangan Salah Tulis Tadi Ika IP Itu Indeks P Nya Dibawah K Nya Dibawah Seperti itu Sama Dengan NA Dibagi Dengan NO Jadi Tan IP Sama Dengan NA Tadi Sudah Ada Ini 10 Per 6 Jadi 10 Per 6 Dibagi Dengan 1 Gak Panjang Dikit Jadi Tan IP Sama Dengan 10 Dibagi 10 Per 6 Dibagi 1 Adalah Hasilnya 10 Per 6 Jadi Tan IP Sama Dengan 10 Dibagi 6 Boleh Nanti Di Pencet Kalkulator 10 Bagi 6 Berapa 10 Bagi 6 Sekitar 1,666 Jadi Kita Bisa Bulatkan 1,67 Itu Kira-kira Jadi IP Untuk Mencari IP Adalah Kita Kebalikan Dari Inverse Bahasa Inverse Tan 1,67 Jadi Nanti Kita Mencari IP Sama Dengan Ini Bisa Dicet Di Kalkulator Nanti Tergantung Merk Kalkulator Fungsinya Bisa Dia Shift Bisa 2 NDF Nanti Tergantung Di Kalkulator Cara Menghitung Sudut Polarisasi Sudut Polarisasi Atau IP Bisa Menggunakan Kalkulator Jadi Kita Menggunakan Fungsinya Di Kalkulator Tergantung Sama Merk Kalkulator Yang Bercangkutan Oke Kalkulator Seperti Ini Yang Ada Tulisan Sip Seperti Ini Sip Itu Fungsinya Sama Dengan Menunjukkan Nanti Inverse Atau Kembalikan Dari Tan 1,67 Itu Kita Lanjut Pencet Caranya Pertamalah Sip Pencet Sip Kemudian Karena Dia Fungsi Perintahnya Tan Jadi Kita Pencet Disini Ada Pilihannya Tan Disini Tan Ditulis Tan Nah Ini Tertera Disini Tan Pangkat B1 Kemudian Kita Masukkan Angkanya Tadi Ini 1,67 1 Nah Di titik Ya 1,67 Sudah Muncul Angkanya Disini Nah Kita Klik Sama Dengan Nah Ini Tertera Angka 59,08 Jadi 59,08 Derajat Ini Kalau Pembulatan 2 Angka Ini Bisa Dibulatkan Menjadi 59 Derajat Oke Demikianlah Pembahasan Kita Kali Ini Mengenai Cara Menentukan Sudut Polarisasi Suatu Zat Pada Materi Gelombang Cahaya Semoga Video Ini Bermanfaat Untuk Sahabat Pada-pada Tau Fisika Semuanya Jangan 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 Lupa Di Like Di Subscribe Dan Di Share Ke Teman-temannya Terakhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Video Berikutnya Polarisasi Cahaya Ada Persama A Nya Image Bias Medium Cahaya Datang Bersama Pura-pura Tau Fisika Sialala 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 Sialala